Saudara Wu, kami gagal mengenali Anda. Kami tidak menyangka akan menyinggung perasaan Anda. Saya minta maaf kepada Anda. Saya harap masalah ini berakhir di sini. Bagaimana menurut Anda? Kata seorang prajurit gajah. Dia ingin bernegosiasi dengan siaping untuk melepaskan mereka. Kami bersedia mengubur kapak bersamamu. Seperti kata pepatah, lebih baik meredam permusuhan daripada membiarkannya tetap hidup. Saudara Wu, Anda adalah seorang biksu yang tercerahkan. Saya yakin Anda dapat memaafkan perilaku tidak pantas kami kali ini. Benar. Jika kamu bersedia melepaskan kami, kami akan mengingat kebaikanmu. Mulai sekarang, kamu akan menjadi sahabat klan gajah. Satu demi satu, para pejuang gajah angkat bicara. Mereka membuat janji kosong, berharap bisa dekat dengan siaping dan membangun hubungan baik. Dengan begitu, mereka mungkin bisa menghindari konflik. Para dermawan, Anda terlalu sopan. Teman kami dari klan penghisap darah dan klan macan putih sangat kesepian di depan Buddha. Apakah pantas bagi Anda untuk tidak menemani mereka? Siaping berkata dengan tenang. Temani pantatku. Siang Tau dan yang lainnya mengertakan gigi. Kata-katanya terdengar bagus, tetapi jika mereka menemani Hurong dan yang lainnya, bukankah mereka akan menemani mereka sampai mati? Tidak ada perusahaan seperti itu. Keledai botak sialan ini jelas tidak ingin melepaskan mereka. Dia ingin membunuh mereka semua. Wu, Wudi, jangan melangkah terlalu jauh. Bukankah kalian para beku memberikan perhatian khusus pada belas kasihan dan keselamatan? Kami bersedia menyerah dan menyerah. Apakah Anda tidak bersedia memaafkan kami dan membiarkan kami pergi? Teriak Siang Tau. Buddha secara alami penuh belas kasihan. Beliau sangat agung dan berwawasan luas. Beliau dapat mengampuni segala dosa yang dilakukan manusia, baik itu pencurian maupun pembunuhan. Dia memperlakukan semua orang sama, kata Siaping. Siaping berkata, Oleh karena itu, sebagai murid di bawah Panji Buddha, tugas utama saya adalah mengirim Anda ke Buddha dan meminta dia memaafkan Anda. Kirimkan pantatku. Mendengar ini, Siang Tau mengutuk dan menunjukkan warna aslinya. Keledai botak sialan, jangan malu-malu. Jangan mengira kami pejuang gajah takut padamu. Jika kami benar-benar bertarung, kami tidak tahu siapa yang akan menang. Dia sangat marah. Pelacur ini masih ingin mengirim mereka menemui Buddha. Bukankah sudah jelas dia masih ingin membunuh mereka? Lagi pula, bagaimana mereka bisa melihat Buddha jika mereka tidak mati? Keledai botak sialan, jika kamu ingin bertarung, ayo bertarung. Saudaraku, ayo kita lawan dia sampai akhir. Saya tidak percaya dia memiliki tiga kepala dan enam tangan. Jika kamu ingin mengambil nyawa kami, setidaknya kami akan merontokkan beberapa gigimu. Satu demi satu, para pejuang ras gajah dibuat marah oleh Siaping. Mereka menyerah pada gagasan untuk bernegosiasi secara damai dan langsung menyerang Siaping, melancarkan gerakan pembunuhan tertinggi mereka. Gemuruh gelombang-gelombang. Lebih dari selusin pejuang ras gajah, termasuk Siang Tao, berusaha sekuat tenaga, mengaktifkan sepenuhnya garis keturunan ras gajah di tubuh mereka, menampakkan wujud aslinya. Masing-masing dari mereka adalah gajah langit berbintang raksasa kuno. Mereka meraung, mengedarkan kekuatan mengerikan di tubuh mereka, membentuk formasi besar gajah purba yang hancur menuju Siaping. Siaping tidak senang atau sedih. Darah dan kekuatan magis di tubuhnya mendidih saat dia mengedarkan teknik pernapasan gajah ilahi. Sepertinya kekuatan di tubuhnya meningkat pesat setiap detiknya, dan bayangan gajah dewa muncul di belakangnya. Hantu gajah ilahi ini sangat menakutkan. Dibandingkan dengan gajah ilahi, gajah langit berbintang kuno ini bagaikan sebutir cahaya di hadapan gajah ilahi. Kesenjangannya hampir tidak dapat diukur. Dong! Itu hanya satu kepalan tangan, tapi itu seperti banjir besar, atau seperti meteor yang menghantam tanah. Itu langsung merobek formasi mamut kuno, menyebabkan segalanya runtuh. Energi vital runtuh, gunung dan sungai hancur. Bang! 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 Tubuh siaping berkedip-kedip, dan serangkaian gambar hantu muncul di udara. Dia sangat cepat, dan teknik tinjunya luar biasa. Langit dipenuhi jejak kepalan tangan yang mengembun menjadi bentuk fisik, mengguncang dunia. Setelah beberapa nafas, lebih dari selusin pejuang ras gajah, termasuk siang tao, mengeluarkan jeritan yang menyedihkan. Tubuh mereka terkena bekas tinju, dan tubuh mereka meledak berkeping-keping. Pada titik ini, siang tao dan elit ras gajah lainnya semuanya tewas. Tidak ada seorang pun yang masih hidup. Di kejauhan, orang-orang dari berbagai ras yang dikejutkan oleh fluktuasi pertempuran juga melihat pemandangan ini, namun kekuatan mereka rendah, sehingga mereka tidak berani mendekati medan perang. Mereka hanya bisa menonton dari jauh. Ini terlalu menakutkan. Apakah ini Wu-Wudi yang diinginkan oleh Raja Burung berkepala sembilan? Dia begitu kuat hingga membuat bulu kuduk orang berdiri. Siang Tao, Hurong, Raj, mereka semua jenius dari ras-ras besar. Mereka kuat, dan mereka telah memadatkan dewa-dewa baru mereka. Mereka juga memiliki lebih dari selusin pejuang elit bersama mereka, tetapi mereka semua dibunuh oleh Wu-Wudi. Dia sangat ganas. Cepat, mundur, kita tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Jika kita ditemukan oleh Wu-Wudi, kita mungkin tidak bisa lolos dari kematian. Dia adalah iblis yang tak tertandingi. Sepertinya hadiah dari klan Burung berkepala sembilan tidak mudah untuk diterima. Tetapi karena Wu-Wudi telah muncul di alam rahasia kayu naga, dia pasti akan melawan klan Burung berkepala sembilan. Tidak akan ada pertempuran. Ini akan menjadi pembantaian sepihak. Bagaimanapun, Raja Burung berkepala sembilan dan banyak tetua telah muncul. Kekuatan ini sangat kuat. Siapa yang bisa melawan mereka? Apa yang terjadi hari ini pasti akan mengejutkan alam rahasia kayu naga. Saya khawatir mulai sekarang, tidak hanya klan Burung berkepala sembilan yang menginginkannya, tetapi bahkan klan Macan Putih, klan Penghisap Darah, dan klan Gajah akan melihatnya sebagai musuh mereka. Dia akan menjadi musuh seluruh dunia. Aku ingin tahu berapa lama bocah ini bisa hidup. Banyak orang yang mendiskusikannya. Mereka terkejut dengan apa yang baru saja terjadi. Beberapa mata-mata dari kekuatan besar bertindak cepat, menyebarkan berita tentang apa yang baru saja terjadi. Harta karun ini milikku sekarang. Pada saat itu, Xiaoping tidak peduli dengan mata-mata itu. Dia mengambil cincin luar angkasa yang ditinggalkan oleh para elit klan Gajah, klan Penghisap Darah, dan klan Macan Putih. Mereka semua adalah murid dari klan utama di alam semesta barat. Mereka sangat kaya, jauh melebihi orang biasa. Dapat dikatakan bahwa dia mendapat banyak hal kali ini. Dia telah menemukan 33 senjata spiritual tingkat tinggi, serta banyak obat spiritual, pil, dan banyak lagi dari kelompok orang ini saja. Hadiah ini saja sudah cukup untuk membuat banyak orang ngiler. Jika bukan karena orang-orang di sekitarnya khawatir tentang kekuatan Xiaoping, mereka akan bergegas dan membunuhnya demi hartanya. Oh iya, ada juga solar cauldron. Senjata spiritual tiada taraf ini milikku sekarang. Xiaoping mengulurkan tangan dan meraih solar cauldron. Kemudian, dia menyalurkan seluruh kekuatannya ke dalam formasi senjata spiritual tiada taraf dan menyempurnakannya dengan cepat. Kemudian, solar cauldron mengeluarkan suara gemuruh yang keras. Seperti naga raksasa yang telah ditahan, ia berjuang sekuat tenaga, mencoba meledakan api matahari yang mengerikan untuk membakar dunia. Namun, Xiaoping mengaktifkan mantra abadi yang murni dan aura misterius keluar dari tubuhnya. Dia menekan semangat senjata solar cauldron dan menyempurnakannya sepenuhnya. Setelah beberapa saat, solar cauldron menyusut hingga seukuran telapak tangan. Dengan cara ini, senjata spiritual yang tiada tarannya, solar cauldron, telah sepenuhnya menjadi harta karunnya. Dia telah mengukir tanda jiwanya di sana. Tidak ada yang bisa mengambilnya kecuali dia mati. 1612. Bagaimana orang jahat ini bisa begitu kuat? Dia hanya berada di alam inti emas. Ketika Tulinglong melihat pemandangan ini dari jauh, dia terpana dengan pencapaian pertempuran Xiaoping. Bahkan jika dia memiliki garis keturunan binatang suci, dia tidak akan mampu mencapai prestasi seperti itu, kan? Dia tidak hanya tak terkalahkan di antara rekan-rekannya, tapi dia juga bisa menantang mereka yang berada di level yang lebih tinggi. Ini terlalu berlebihan. Dia pikir dia telah mendapatkan warisan kuil iblis Sein. Meskipun dia mungkin tidak bisa melampaui segalanya, dia setidaknya tidak akan kalah dari orang jenius manapun. Dia tidak pernah menyangka akan bertemu manusia mengerikan seperti Xiaoping. Ini sungguh konyol. King Luan juga terdiam. Bakat makhluk hidup biasa dapat digambarkan sebagai jenius, monster, jenius yang tak tertandingi, langka dalam seratus tahun, sekali dalam sepuluh ribu tahun, dan seterusnya. Selalu ada kata sifat untuk menggambarkannya, tapi dia tidak dapat menemukan kata sifat untuk menggambarkan kinerja Xiaoping. Hanya ada satu jenis makhluk di dunia yang tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata, yaitu keberadaan yang maha kuasa dan maha tahu. Meskipun Xiaoping belum mencapai level seperti itu, penampilannya saat ini menunjukkan tanda-tanda menjadi dewa. Sial, kapan aku bisa membalas dendam? Apakah tidak ada harapan bagiku seumur hidup ini? Tu Linglong mengertakan gigi karena marah. Semakin baik kinerja Xiaoping, semakin kecil peluangnya untuk membalas dendam. Apakah dia akan dikendalikan oleh manusia yang penuh kebencian ini selama sisa hidupnya? Apakah dia tidak akan pernah bisa kembali? Suara mendesing. Pada saat itu, Xiaoping mengambil semua harta karun dari siang tahu dan yang lainnya dan menyempurnakan Sun Truebron Zekoldron. Sosoknya bersinar dan dia muncul di samping King Luan dan Tu Linglong. Kita bisa pergi sekarang. Kata Xiaoping. Baiklah, ayo pergi. King Luan mengangguk. Mereka awalnya pergi ke utara untuk menemukan sumber kayu naga, tetapi mereka tertunda karena insiden dengan Sun Truebron Zekoldron. Sekarang setelah masalahnya terselesaikan, mereka tentu saja harus melanjutkan. Segera, mereka bertiga pergi dan menuju utara. Tetapi ketika Xiaoping dan yang lainnya pergi, klan sekitarnya dengan cepat menyebarkan berita tersebut sehingga semua makhluk hidup di alam rahasia kayu naga mengetahuinya. Kemunculan Wu-Wudi, buronan klan burung berkepala sembilan, dan kasus yang dia buat adalah keributan besar yang pasti akan mempengaruhi situasi di alam rahasia kayu naga. Bagaimanapun, Hurong dan yang lainnya adalah pemuda jenius dari klan macan putih, klan penghisap darah, dan klan gajah. Para tetua dari tiga klan pasti tidak akan melepaskan mereka dengan mudah. Apakah tamu, para elit yang dipimpin oleh Hurong, Raj, dan Siang Tau benar-benar terbunuh? Lelucon macam apa ini? Mungkinkah ada monster tua yang bergerak? Tidak, bahkan monster tua pun tidak akan berani melakukan itu. Bukankah itu akan menyinggung ketiga ras sekaligus? Bahkan jika mereka memiliki sembilan nyawa, itu tidak akan cukup. Orang yang membunuh mereka adalah Wu-Wudi, penjahat paling dicari dari klan burung berkepala sembilan. Apa, Wu-Wudi, kultifator keliling luohan yang dicari di Dragon World Star? Beraninya dia, bahkan ketika dia dicari oleh suku burung berkepala sembilan, dia tidak tahu tempatnya. Sekarang dia membuat masalah lagi. Apakah menurutnya hidupnya terlalu panjang? Jangan remehkan Wu-Wudi ini. Untuk bisa membunuh Hurong dan yang lainnya, kekuatannya tidak bisa dianggap remeh. Setidaknya di alam kembali, dia bisa dikatakan tak terkalahkan. Roh primordialnya. Itu benar. Sebelumnya, suku burung berkepala sembilan menutup bintang kayu naga, memobilisasi masa, dan mencari setiap inci planet ini, tetapi mereka tidak dapat menemukan jejak Wu-Wudi ini. Kemampuan penyembunyiannya pastilah yang terbaik takik. Bahkan yang perkasa pun tidak bisa menangkapnya. Sekarang akan ada pertunjukan yang bagus. Hurong dan yang lainnya terbunuh. Saya yakin klan macan putih, klan gajah, dan klan penghisap darah tidak akan membiarkannya begitu saja. Mereka pasti akan mengirim orang yang lebih tua untuk memburu anak itu. Aku ingin tahu berapa lama dia bisa hidup. Aku sangat menantikannya. Pada saat itu, di alam rahasia kayu naga, semua orang membicarakannya. Mereka juga mengetahui dari berbagai saluran bahwa Hurong dan yang lainnya telah dibunuh oleh Siaping. Berita itu menyebar seperti badai ketelinga semua orang, menyebabkan keributan besar. Apalagi saat para tetua klan macan putih mendengar kabar tersebut. Mereka segera menjadi marah dan menjadi marah. Keledai botak sialan itu, beraninya dia membunuh kebanggaan surga klan macan putih. Dia pasti bosan hidup. Bunuh dia, kita harus membunuh keledai botak itu. Kebanggaan klan macan putih tidak bisa mati tanpa alasan. Kirimkan pengintai untuk mencari alam rahasia kayu naga. Temukan jejaknya. Bunuh dia di tempat. Martabat klan macan putih tidak bisa ternoda. Anak ini harus mati. Satu demi satu, para tetua klan macan putih meraung. Niat membunuh yang mengerikan terpancar dari tubuh mereka, menyebar hingga radius puluhan ribu kilometer. Makhluk hidup manapun yang mendekat akan ketakutan. Bahkan mereka yang kekuatannya lebih lemah pun akan tertusuk oleh ribuan pedang. Mereka tidak akan mampu menahannya sama sekali. Kedua, para tetua klan gajah juga mengetahui masalah tersebut. Meskipun mereka tidak mudah marah seperti klan macan putih, hal itu masih menyulut kemarahan di hati mereka. Keledai botak Wu-Wudi membunuh kebanggaan klan gajah. Dia adalah musuh bebuyutan klan gajah. Ah, sungguh binatang buas. Klan gajah kita jumlahnya kecil. Bahkan jika salah satu dari kita mati, itu merupakan pukulan berat. Dan sekarang, dia bahkan membunuh lebih dari sepuluh dari kita sekaligus. Kebencian ini benar-benar tidak dapat didamaikan. Siang Tao adalah keponakanku. Dia dibunuh. Meskipun dia tidak cukup terampil, pembunuhnya tetap harus mati. Siapapun yang berani menghentikan balas dendam klan gajah harus mati. Seluruh klan mereka akan dieksekusi. Para tetua klan gajah sangat marah. Bagi klan gajah, yang jumlahnya kecil, kematian satu pun adalah masalah besar. Bagaimanapun, kemampuan reproduksi mereka rendah, dan mereka hanya memiliki satu anak setiap beberapa tahun. Bisa dibayangkan betapa kejamnya kematian lebih dari sepuluh kebanggaan klan gajah. Cukup bagi mereka untuk menggunakan kekuatan seluruh klan untuk membalas dendam. Mereka akan membunuh musuh untuk menakuti monyet. Mereka segera bertindak, datang dari arah lain dari alam rahasia kayu naga untuk mengejar Wuudi. Para tetua klan pengisap darah secara alami juga tahu tentang masalah ini. Namun, mereka adalah makhluk kegelapan. Mereka acu-ta'acu dan tidak berperasaan, sehingga tidak semarah klan macan putih dan klan gajah. Tapi mereka juga ingin membunuh Siaping. Dia benar-benar membunuh Raj dan para idiot lainnya. Sepertinya keledai botak Lohan ini punya beberapa kahlian. He he, aku tidak tahu berapa banyak energi yang dikandung darah keledai botak ini. Mungkin dia memiliki darah tubuh emas Lohan, yang bisa meningkatkan kekuatanku. Berburu yang kuat, bangkit melalui pembunuhan dan kematian. Ini adalah cara evolusi klan penghisap darah. Jika saya bisa membunuh Wuudi, saya pikir itu akan sangat bermanfaat bagi saya. Meskipun Raj dan yang lainnya idiot, tidak semua orang bisa membunuh mereka. Ikuti Wuudi dan temukan keberadaannya. Hidupnya adalah milik klan penghisap darah. Mata para tetua klan penghisap darah bersinar dengan cahaya yang menusup tulang. Tubuh mereka dipenuhi dengan niat membunuh berwarna merah darah yang mengerikan, yang terkondensasi menjadi saat padat. Hantu yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekitar mereka. Mereka semua adalah makhluk yang mati sia-sia, dan dihantui oleh kebencian. 1613 Klan Burung Berkepala Sembilan pasti telah menerima berita itu juga. Bagus sekali, Wuudi si pencuri akhirnya muncul. Kata tetua Burung Berkepala Sembilan dengan penuh semangat. Apakah dia akhirnya muncul? Saya pikir dia akan ditakuti oleh klan Burung Berkepala Sembilan dan tidak akan berani muncul lagi. Bocah itu tidak muncul begitu saja. Dia melakukan sesuatu yang besar segera setelah dia muncul. Dia membunuh para jenius muda dari klan penghisap darah, klan macan putih, dan klan gajah. Dia sangat kejam. F. Chuck, dia belum puas membunuh tuan muda kita. Dia masih menimbulkan masalah di mana-mana, apapun konsekuensinya. Apa dia benar-benar takut mati? Dia memang orang jahat. Dia inkarnasi iblis. Setiap orang berhak membunuhnya. Tapi baguslah dia ada di alam rahasia kayu naga sekarang. Setidaknya kita tidak perlu khawatir dia akan melarikan diri. Maka kita tidak akan bisa membalas dendam bahkan jika kita mau. Tetua burung berkepala sembilan sangat gembira ketika mendengar berita itu. Mereka merasa akhirnya menemukan kesempatan untuk membalas dendam. Begitu mereka menemukan Wu-Wudi, klan burung berkepala sembilan akan memberitahu keledai botak itu apa itu teror dan apa itu ketakutan. Lacak Wu-Wudi segera. Temukan keberadaannya, bunuh dia, dan hancurkan jiwanya. Raja burung berkepala sembilan mengertakan gigi dan meraung. Dia tidak ingin tinggal di sini lebih lama lagi. Dia ingin segera menemukan Wu-Wudi dan mencabik-cabik pembunuh putranya. Beberapa hari kemudian, Xia Ping, Tu Linglong, dan Green Luan menuju utara. Mereka telah melakukan perjalanan puluhan ribu mil. Berapa lama lagi kita tiba? Xia Ping bertanya. Kita mungkin akan mencapai tujuan kita dalam satu hari. Virasatku semakin kuat, kata Green Luan dengan suara rendah. Semakin dekat mereka ketujuan, semakin kuat virasatnya. Tapi sebelum kita mencapai tujuan, kita harus menyingkirkan tikus-tikus di sekitar kita. Xia Ping menyipitkan matanya. Dia menyebarkan akal ilahi dan merasakan radius ratusan ribu kilometer. Di pegunungan, lembah, dan sungai, ada banyak musuh yang menyergap. Mereka tidak bergerak, melihat kekejauhan seolah sedang menunggu kesempatan untuk melancarkan serangan diam-diam. Musuh-musuh ini mungkin berasal dari ras-ras besar di kosmos barat. Mereka mungkin ada di sini untuk mendapatkan hadiah. Dia telah menyebabkan keributan besar dan menarik perhatian banyak musuh. Aku ingin tahu siapa yang menarik begitu banyak lebah dan kupu-kupu, membawa bencana bagi negara dan membawa bencana bagi masyarakat. Sungguh merepotkan menarik begitu banyak musuh. Xia Ping melirik Tu Linglong dan King Luan. Apa yang kamu lihat? Keledai botak terkutuk? Apa kamu tidak tahu siapa yang menyebabkan ini? Melihat sorot mata Xia Ping, Tu Linglong langsung marah. Bajingan ini benar-benar orang yang mengeluh lebih dulu. Jelas dia adalah orang yang telah melakukan perbuatan baik, namun dia tetap ingin menyalahkan mereka. Dia benar-benar tidak tahu malu. Pria ini adalah tipe bajingan yang menghamili seorang wanita dan ingin tidak bertanggung jawab. King Luan mengatupkan giginya dan ingin menggigit pria tak tahu malu ini sampai mati. Dia sangat membencinya sampai giginya gatal. Keluarlah, jangan bersembunyi. Dengan begitu banyak orang yang menyergap, apa yang kamu takutkan? Apakah kalian semua bajingan? Kamu bahkan tidak berani melawanku secara langsung. Xia Ping berdiri dan berteriak keras. Suaranya menempuh jarak puluhan ribu mil dan bergema bola balik. Musuh yang sedang menyergap di sekitar bisa mendengarnya dengan jelas. Haha, memang benar pembunuh yang membunuh Tuan Muda Burung berkepala sembilan. Kamu sungguh berani. Kamu tidak lari bahkan setelah melihat begitu banyak dari kami. Keberanianmu patut dipuji. Begitu dia selesai berbicara, lusinan sosok terbang keluar dari kedalaman gunung. Ini semua adalah elit dari perlombaan merak. Mereka memiliki bulu-bulu indah yang beraneka warna dan indah. Tubuh mereka mengeluarkan aura tirani. Mereka sangat merajalela dan memiliki sifat arogan. Itu sebabnya mereka langsung marah oleh siaping dan menjadi orang pertama yang melompat keluar. Haha, ras merak, jangan pernah berpikir untuk mengambil inisiatif. Ras beruang api kami menyukai penjahat buronan burung berkepala sembilan ini. Kami menginginkan kepalanya. Di kejauhan, puluhan firebear Aceh melompat keluar dari pegunungan. Masing-masing tingginya puluhan meter dan setinggi gunung. Aura mereka kuat, seolah-olah mereka takut perlombaan merak akan memimpin. Jika itu terjadi, mereka bahkan tidak punya sisa minuman. Para elit dari ras beruang api ini memiliki bulu merah seperti api. Tubuh mereka bersinar. Perlombaan merak, balap beruang api. Kamu ingin menjadi orang pertama yang mendapatkan kepalanya. Sudahkah kamu bertanya pada balap zebra? Enyahlah kalian semua. Ini adalah buronan dari ras burung berkepala sembilan, ras macan putih, ras gajah, dan ras pengisap darah. Kami akan menghadiahinya dengan mahal. Kepalanya milik ras macan air. Tidak ada yang bisa mengambilnya dari kita. Dengan perlombaan antelope di sini, siapa yang berani sombong? Apakah kalian semua ingin mati? Pada saat itu, para elit ras yang bersembunyi di sekitar semuanya melompat keluar dan berebut untuk menjadi yang pertama. Mereka takut kepala siaping akan diambil oleh orang lain jika mereka terlambat satu langkah. Mereka juga berpikir bahwa mereka akan menang. Lagi pula, hanya ada tiga orang di pihak siaping, sementara mereka memiliki setidaknya seribu orang. Seperti kata pepatah, ada kekuatan dalam jumlah. Tidak peduli seberapa kuat pria itu, dia tidak bisa menandingi mereka. Oleh karena itu, mereka semua menganggap kepala siaping sebagai milik mereka. Mereka berencana untuk membunuh siaping dan membawa kepalanya ke perlombaan burung berkepala sembilan untuk mendapatkan hadiah. Itu adalah kekayaan besar, dan semua orang iri karenanya. Astaga, kok jumlahnya banyak sekali? Tu Linglong tercengang. Dia mengira pihak lain memiliki paling banyak selusin musuh yang tersembunyi. Dia tidak menyangka setidaknya seribu dari mereka akan muncul hanya dengan raungan dari manusia bajingan ini. Ini keterlaluan. Biarpun itu pertarungan kelompok, seharusnya tidak seperti ini. Dia merasa lemah dan ingin segera melarikan diri. Meskipun dia adalah kelinci ruang waktu, dia tidak tahan dipukuli oleh begitu banyak musuh. King Luan tampak serius saat memikirkan tentang jalan keluar. Bagus sekali. Apakah mereka semua keluar? Kalau begitu mari kita bunuh mereka semua bersama-sama. Siaping mengangguk untuk menunjukkan bahwa dia sangat puas. Dalam jangkauan indera ketuhanannya, meskipun masih ada beberapa musuh yang bersembunyi di kegelapan yang belum keluar, mereka hanyalah dua atau tiga anak kucing kecil. Mereka tidak dapat mempengaruhi situasi secara keseluruhan. Ia percaya bahwa setelah semua musuh terbunuh, tidak akan banyak orang yang berani mengikutinya di sisa perjalanan. Bunuh mereka semua bersama-sama. Keledai botak ini sudah kehilangan akal sehatnya. Namanya Wu-Wudi, dan dia benar-benar berpikir bahwa dia tidak terkalahkan. Dia pikir dia ini siapa. Kami bukan sampah seperti burung berkepala sembilan dan yang lainnya. Benar. Ku rasa dia menjadi sombong setelah mengalahkan burung berkepala sembilan dan yang lainnya. Pergi dan bangunkan dia. Beritahu dia bahwa kosmos barat sangat luas, dan ini jelas bukan tempat di mana keledai botak ini bisa mengamuk. Keledai botak bodoh, kosmos barat sangat besar, dan ada banyak ahli yang tak terhitung jumlahnya, tahukah Anda? Jangan sombong di sini. Mendengar ini, orang-orang dari ras merak menjadi marah, dan mereka mencibir lagi dan lagi. Mau tak mau mereka merasakan ledakan kemarahan di hati mereka. Manusia ini ingin membunuh semua elit rasnya. Lelucon yang luar biasa. 1614. Apakah kamu sudah selesai? Jika iya, sekarang giliranku. Setelah mendengar kata-kata dari suku burung Vermillion, Siaping tanpa ekspresi. Dia segera menyerang. Seni mistik seni bela diri, raungan naga tujuh kebencian. Mengaum. Dalam sekejap mata, Siaping meraum. Rune gelombang suara menyembur keluar dari dalam tenggorokannya. Rune ini berisi naga sejati yang memancarkan kekuatan tirani. Dengan tubuhnya sebagai pusatnya, gelombang suara yang menakutkan segera meledak, bertumpuk seperti gelombang laut. Ribuan lapisan bertumpuk satu sama lain, menciptakan jutaan getaran di udara. Bahkan sampai-sampai raungan ini menyerap aura hitam mengerikan dari langit dan bumi. Itu menyebar ke segala arah, mengejutkan semua orang. Ia menghususkan diri dalam menembus energi astral pelindung seseorang, dan tidak dapat dihentikan. Bahkan tanahnya terkorosi oleh aura amat buruk, berubah menjadi tanah hitam. Sial, mundur. Para elit ras memucat karena ketakutan. Mereka bisa merasakan teror seni mistik seni bela diri ini. Ketika gelombang suara menderu, mereka merasakan tekanan pada garis keturunan mereka. Seolah-olah mereka baru saja bertemu dengan makhluk tingkat tinggi. Seolah-olah seekor naga sejati telah turun dan mengandung kekuatan seekor naga. Menghadapi kekuatan naga seperti itu, mereka hanya bisa menggunakan 70 persen kekuatan mereka. Kaki mereka gemetar dan mereka mencoba melarikan diri. Tapi bagaimana kecepatannya dibandingkan dengan kecepatan gelombang suara? Sebelum mereka bisa melarikan diri, mereka dibombardir dalam sekejap. Udara di sekitarnya bergetar jutaan kali. Ahahaha. Satu demi satu, musuh berteriak kesakitan. Organ dalam mereka terluka parah dan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan seteguk darah. Telinga mereka hampir tuli. Tanah hancur akibat gelombang suara bahkan rata dengan tanah setinggi 5 hingga 6 meter. Bahkan musuh yang bersembunyi di kegelapan pun diserang oleh gelombang suara. Ini adalah serangan yang tidak membeda-bedakan. Siapapun yang berada dalam jangkauannya akan diserang. Pada akhirnya, ribuan musuh terluka parah dan jatuh ke tanah sambil memuntahkan darah. Keledai botak sialan, ayo kita bunuh dia. Mari kita bekerja sama dan membentuk formasi untuk membunuhnya. Semuanya, jangan takut. Seni mistik yang begitu kuat pasti menghabiskan banyak energi. Dia tidak akan bisa menggunakannya untuk kedua kalinya. Ayo bertarung sampai mati. Namun meski begitu, suku merak tidak menyerah dan ingin melawan untuk membunuh Siaping. Hal ini tidak hanya membuat mereka kehilangan keinginan untuk bertarung, tetapi juga membuat mereka geram. Keras kepala. Jangan salahkan aku jika itu masalahnya. Siaping membentuk segel dengan kedua tangannya dan menyalurkan energi magis yang padat di tubuhnya untuk mengaktifkan formasi langit dan bumi. Disintegrasi ilusi sejati. Dalam sekejap, formasi ilusi yang terbentuk di sekitarnya muncul, mencakup radius 30 ribu li. Runeh formasi muncul satu demi satu, seolah-olah itu adalah jejak dao. Saat formasi besar ini muncul, sejumlah besar kabut putih muncul dalam radius 30 ribu mil, menutupi seluruh area. Kabut putih ini memiliki kekuatan untuk membingungkan kesadaran ilahi, sehingga tidak mungkin menembus lebih dari satu meter. Tiba-tiba, suku merak dan yang lainnya menjadi lalat tanpa kepala. Mereka bahkan tidak tahu di mana mereka berada, apalagi di mana teman mereka berada. Hanya satu formasi saja sudah cukup untuk memisahkan musuh dan menyerang mereka secara terpisah. Mereka tidak lagi diuntungkan dengan jumlah. Kapan kamu membentuk formasi di sini? Tu Linglong dan King Luan tercengang. Mereka tidak menyangka Siaping masih memiliki kartu truf seperti ini. Mereka bisa melihat betapa hebatnya formasi hebat ini. Itu sangat rumit dan mengandung kekuatan untuk mengganggu indera ilahi. Jika mereka tetap dalam formasi ini, mereka akan menjadi buta dan berkeliaran tanpa tujuan seperti lalat tanpa kepala. Apa menurutmu aku tidak melakukan apa-apa selama beberapa hari terakhir? Aku sudah memasang jebakan dan menunggu musuh-musuh ini masuk ke dalamnya sehingga aku bisa menangkap mereka semua dalam satu gerakan. Siaping terkekeh dan memandang Tu Linglong dan King Luan. Beraninya dia pergi ke Liangshan jika dia tidak hati-hati. Petui, sampah berbahaya. Tu Linglong berkata dengan nada meremehkan. Dia sama sekali tidak ingin membesar-besarkan manusia ini. Baiklah, cukup dengan omong kosongnya. Nanti, kalian berdua akan masuk ke dalam formasi juga. Hancurkan semua musuh ini dan ikat mereka. Aku akan menangkap mereka hidup-hidup. Jangan khawatir, dengan perlindungan formasi, akan sangat mudah bagi kalian untuk melumpuhkan mereka. Dia berkata pada Tu Linglong dan King Luan. Serangan diam-diam dari belakang. Itu hal favorit saya untuk dilakukan. Tu Linglong sangat bersemangat dan segera beraksi. King Luan menganggukkan kepalanya dan memasuki formasi juga. Mereka sudah berada di kapal yang sama dengan Siaping. Sudah sewajarnya tugas mereka untuk mengalahkan musuh-musuh ini. Satu jam kemudian, perlombaan merak dan ribuan musuh semuanya ditangkap. Energi transendensi mereka disegel oleh Siaping dan mereka diikat seperti pangsit, tidak bisa bergerak. Mereka juga terlihat sangat menderita. Beberapa dari mereka dipukuli sampai babak belur dan bahkan tidak bisa mengenali kerabatnya. Beberapa dari mereka mengalami benjolan besar di bagian belakang kepala yang disebabkan oleh serangan diam-diam. Beberapa dari mereka melawan dengan sangat keras hingga kaki mereka patah dan melolong kesakitan. Keledai botak yang tidak tahu malu, kamu benar-benar menggunakan formasi itu. Apakah kamu tidak punya rasa malu? Benar. Lepaskan aku jika kamu punya nyali. Ayo bertarung sampai mati. Keledai botak yang tercelah, berapa lama kamu bersiap untuk berkomplot melawan kami secara rahasia. Saya tidak yakin. Bahkan jika Anda menangkap kami, kami tidak akan yakin. Sebaiknya kau segera melepaskan kami. Kita semua adalah keajaiban dari berbagai ras di alam semesta barat. Jika kau berani membunuh kami, kau pasti akan menjadi musuh publik semua ras di alam semesta barat. Tidak peduli seberapa besarnya alam semesta ini, tidak akan ada tempat bagimu. Semuanya mulai berteriak. Mereka sangat tidak mau menerima nasib mereka. Beberapa bahkan mencoba mengancam siaping agar melepaskan mereka. He hei, sekumpulan sampah. Tidak tercelah jika kamu menggangguku dengan angka. Tulinglong mencibir dan memandang rendah kelompok setan dari alam semesta barat ini. Mereka harus mengakui kesalahannya dan berdiri tegak saat dipukul. Apakah ada gunanya tidak bertobat? Dia paling meremehkan orang seperti ini. Tidak masalah jika kamu tidak yakin. Kamu sudah menjadi tahanan. Jika Anda tidak ingin mati, jagalah sikap Anda. Aku khawatir ayahmu pun tidak akan bisa menyelamatkanmu. Jika kamu terus berbicara omong kosong, aku akan melumpuhkan hidupmu dan menjadikanmu kasim. Luan hijau berkata dengan acuh tak acuh. F. Chuck, wanita kejam ini. Wajah perlombaan merak dan yang lainnya berubah menjadi hijau. Mereka tidak berani berteriak lagi dan merasakan perut mereka menegang. Memang benar, hati wanita adalah yang paling kejam. Dia seperti penyengat tawon. Dia mengincar bagian vital mereka tanpa menahan diri. Jangan khawatir, saya orang baik. Saya seorang biksu. Saya tidak membunuh, jadi kamu tidak akan mati. Saat ini, Siaping melompat keluar dan berperan sebagai polisi yang baik. Dia memiliki ekspresi penuh kebajikan seperti seorang biksu yang tercerahkan. Dia baru saja melepaskan cahaya dari kepalanya untuk menyelamatkan semua makhluk hidup. Siapapun akan berpikir bahwa dia baik hati dan berprestasi. Omong kosong, keledai botak sialan. Namun, perlombaan merak dan yang lainnya mengertakkan gigi dan tidak menghargainya sama sekali. Sejujurnya, meski mereka percaya babi bisa memanjat pohon, mereka tidak akan mempercayai perkataan keledai botak ini. Orang ini berkata bahwa dia tidak membunuh. Bagaimana Tuan Muda Duan Mukang dari ras burung berkepala sembilan, Hurong, si ajaib dari ras macan putih, Raj, si ajaib dari ras pengisap darah, dan si ajaib dari ras gajah, siang tau, meninggal. Apakah mereka bunuh diri? 1615. Tuan Wu, karena Anda tidak ingin membunuh kami, mengapa Anda tidak melepaskan kami? Beri kami waktu luang agar kami dapat bertemu lagi di masa depan. Seorang anggota klan merak berteriak. Dia ingin mengambil kesempatan ini untuk meminta Siaping membebaskannya. Untuk menghindari permusuhan, dia bahkan menyebut Siaping sebagai Tuan Wu. Itu benar. Jika kamu melepaskan kami, aku bersumpah demi Tuhan bahwa aku tidak akan pernah menimbulkan masalah untukmu dalam hidup ini. Aku akan menghindarimu setiap kali aku melihatmu. Klan beruang dan yang lainnya bersumpah kepada surga, ingin menggunakan sumpah kejam untuk menenangkan Siaping. Namun bagi mereka, bersumpah semudah meminum air. Begitu mereka melarikan diri, mereka akan langsung menjadi bermusuhan. Tentu saja, mereka pasti tidak akan mengambil tindakan untuk mematuhi perjanjian. Namun, siapa bilang mereka tidak bisa meminta bantuan? Mereka segera meminta para tetua klan mereka untuk memotong keledai botak terkutuk ini menjadi beberapa bagian untuk membalas dendam. Kenapa kamu begitu terburu-buru? Siaping melambaikan tangannya. Meskipun biksu malang ini murah hati dan telah memaafkanmu sejak lama, hukuman mati bisa dihindarkan, tapi kamu tidak bisa lepas dari hukuman, mengerti. Apa? Apa yang kamu inginkan? Para elit klan merak segera merasakan ada yang tidak beres. Menurut metode bajingan ini, bagaimana mereka bisa lolos begitu saja? Apakah kamu tahu mengapa aku begitu kuat? Bagaimana aku bisa melawan begitu banyak dari kalian sendirian? Siaping pertama kali mengajukan pertanyaan. Mengapa? Apakah karena harta karun, teknik budidaya, pemahaman, bakat, atau hal lainnya? Para elit klan merak juga penasaran. Meskipun mereka tidak mau, mereka harus mengakui bahwa kekuatan Siaping sangat menakutkan. Kita harus tahu bahwa kebanyakan dari mereka adalah kultifator di alam kembali. Menghadapi alam inti emas yang lemah, itu seharusnya mudah. Siapa yang mengira biksu ini begitu sakti? Dia sama sekali bukan manusia. Sejujurnya, mereka juga penasaran bagaimana Wu-Wudi menjadi begitu kuat. Jika mereka dapat mengetahui satu atau dua hal, itu mungkin akan memberikan manfaat yang besar. Mereka semua menajamkan telinga, ingin mendengar apa yang dikatakan Siaping. Tidak, ini bukan alasan utama. Alasan kenapa aku begitu kuat adalah karena aku botak. Siaping berkata dengan serius. Botak. Para elit klan merak tercengang. Mereka memandang Siaping dan tidak tahu harus berkata apa. Alasan omong kosong macam apa itu. Apa dia mengira mereka adalah anak berusia tiga tahun yang mudah ditipu? Biksu tanpa uang ini akan memberitahumu kebenaran dunia. Hanya dengan menjadi botak kamu bisa menjadi lebih kuat. Ini adalah kebenaran abadi alam semesta. Jika kamu tidak menjadi botak, kamu tidak akan bisa menjadi lebih kuat. Siaping menengada ke langit dan menghela nafas. Alasan mengapa kamu begitu lemah adalah karena rambut di tubuhmu. Setiap rambut melambangkan sehelai masalah. Sang Buddha berkata bahwa ada tiga ribu helai masalah, dan setiap helai lebih baik dari yang terakhir. Dengan begitu banyak rambut dan begitu banyak kekhawatiran di tubuhnya, seolah-olah dia sedang membawa gunung besar di punggungnya. Berjalan itu sulit dan melelahkan di setiap kesempatan. Bagaimana dia bisa berkultivasi menjadi kuat seperti ini? Jika Anda bisa mencukur seluruh rambut di tubuh Anda, berarti Anda telah menghilangkan tiga ribu helai kekhawatiran. Anda akan membuang semua kekhawatiran dalam pikiran Anda, dan pikiran Anda akan berada dalam keadaan halus. Dengan cara ini, apapun yang Anda lakukan, Anda akan mendapatkan hasil dua kali lipat dengan setengah usaha. Dia memiliki ekspresi suci di wajahnya, seperti seorang biksu yang tercerahkan. Omong kosong Salah satu pendekar suku beruang api mengumpat, siapa yang tidak tahu kalau kalian orang lohan terlahir botak? Tapi tidak banyak yang sekuat kalian. Kalian hanya mengada-ada. Siapa yang percaya omong kosong kalian? Bagaimanapun, dia adalah beruang api yang tampan. Rambut merahnya adalah jenis yang bersinar. Dengan rambutnya yang indah, dia telah merayu banyak wanita muda dari suku beruang api. Jika dia botak dan tidak memiliki rambut, apakah dia masih bisa menjemput gadis di masa depan? Apakah dia akan tetap menjadi beruang yang tampan? Beruang betina mana yang menyukai beruang tanpa bulu? Amitabha, dermawan, kamu terlalu terobsesi. Tubuhmu hanyalah sekantong kulit. Setelah kamu mati, kamu hanya akan menjadi seonggok tulang. Siaping berkata, Bodhisattva Siti Garba pernah bersumpah besar jika neraka tidak kosong, saya tidak akan menjadi Buddha. Biksu malang ini tidak terkalahkan dalam seni bela diri dan juga bersumpah besar jika dunia ini botak, saya tidak akan menjadi Buddha. Jika semua orang botak, orang tidak akan menilai orang dari penampilannya. Baru setelah itu mereka akan memperlihatkan penampilan aslinya. Hanya dengan begitu mereka bisa saling bertemu dengan tulus dan memahami satu sama lain. Dunia para botak adalah dunia cinta sejati dan kedamaian. Dia berbicara dengan penuh semangat, menggambarkan ambisinya. Enyahlah, Enyahlah tanpa henti. Aku tidak akan botak meskipun aku mati. Keledai botak yang tidak tahu malu, jangan pamer di sini. Kalau mau botak, botak saja. Kenapa harus memaksa orang lain melawan keinginannya? Orang-orang dari Ras Merak meludahi Siaping. Mereka belum pernah melihat keledai botak yang tidak tahu malu. Tidak apa-apa jika dia menjadi botak, tetapi dia ingin semua makhluk hidup di alam semesta menjadi botak bersamanya. Dia hanyalah orang mesum, tipe orang yang ingin membalas dendam pada masyarakat. Sepertinya kalian semua belum mencapai pencerahan. Lupakan saja, Biksu Malang ini sudah mengetahui hal ini. Saya akan membantu anda sekali ini. Lagi pula, jika bukan saya yang masuk neraka, siapa lagi? Mata Siaping menunjukkan kilatan buas. Berhenti, keledai botak, berhenti sekarang juga. Saya seorang pejuang dari Ras Beruang Api. Apakah benar jika tidak memiliki rambut? Siapa yang tidak tahu kalau Ras Beruang Api saya kasar karena bulunya terlalu banyak? Iblis, keledai botak ini iblis. Tahukah dia kalau aku dari Ras Merak? Apakah burung Merak tetaplah burung Merak yang tidak berbulu? Dia hanyalah seekor burung yang tidak berbulu. Keledai botak sialan, aku akan bertarung denganmu. Selamatkan aku. Apakah ada orang yang bisa menghentikan iblis ini? Ras antelopku tidak dapat dicabut. Apakah antelop yang tidak berbulu tetaplah antelop? Ini terlalu banyak. Membunuh hanyalah masalah menganggupkan kepala. Uwudi, Ras macan airku benar-benar tidak bisa berdamai denganmu. Sialan, ekorku dipotong oleh bajingan ini hanya karena ada sedikit rambut di ekorku. Dia tidak berperi kemanusiaan. Para elit di kosmos barat berteriak kesakitan. Wajah mereka berubah menjadi hijau. Mereka semua adalah pria tangguh. Sekalipun mereka disiksa, mereka tidak akan mengerutkan dahi atau meneteskan air mata sedikitpun. Namun setelah seluruh rambut mereka dicukur, mereka menangis kesakitan. Mereka merasa lebih baik mati daripada hidup. Seolah-olah mereka telah dinajiskan. Kesucian mereka telah hilang. Tidak ada yang lebih menyedihkan daripada kematian hati. Ketika King Luan dan Tu Linglong melihat adegan ini, mereka merasa siaping terlalu kejam. Yang melihatnya akan merasa sedih dan yang mendengarnya akan menangis. Melihat prajurit ras merak, mereka awalnya ditutupi bulu berwarna-warni. Mereka sangat cemerlang dan dikenal sebagai burung yang mulia. Bahkan dari jarak 10 mil, seseorang dapat merasakan keagungan mereka. Mereka tinggi dan perkasa, cantik dan mengharukan. Namun kini, semua bulu mereka telah hilang. Mereka seperti burung nasar, sangat menyedihkan. Melihat prajurit ras beruang api, mereka awalnya ditutupi bulu merah yang terbakar seperti api. Mereka sama mempesonanya seperti kembang api. Mereka agung dan perkasa, dan aura mereka sangat menakutkan. Namun kini, semua bulu mereka telah hilang. Mereka semua meringkuk dan tidak punya wajah untuk melihat siapapun. Mereka bahkan lebih buruk dari beruang hitam. Mereka seperti beruang kudis. Prajurit ras antelope adalah yang paling menderita. Nilai jualnya adalah bulunya yang putih halus dan bersih. Mereka seperti bunga teratai di gunung bersalju, tinggi dan perkasa, murni dan suci tak tertandingi. Dengan langkah santai, bulu mereka akan berterbangan. Seolah-olah sudah dicuci, halus dan lembut. 1616 Lumayan, kamu jauh lebih enak dipandang sekarang. Gaya rambutmu jauh lebih tampan dan bagus. Siaping bertepuk tangan, sangat puas dengan keterampilan memotong rambutnya. Menyenangkan pantatku, omong kosong macam apa ini. Dia bahkan mengatakan ini gaya rambut yang bagus. Dia sudah botak, namun gaya rambutnya masih berbentuk telur. Para prajurit dari perlombaan merak semua menatap siaping dengan mata pembunuh. Kebencian di hati mereka tidak bisa tersapu bahkan oleh tiga sungai. Mereka pasti akan membalas dendam karena mencukur rambut mereka di masa depan. Tapi sekarang, mereka bahkan tidak punya kekuatan untuk bergerak. Air mata mengalir dari sudut mata mereka seolah-olah mereka telah di. Tidak ada yang lebih menyedihkan daripada kematian hati. Ayo pergi. Setelah melakukan hal ini, siaping sangat puas. Dia dengan mudah menjarah semua harta karun prajurit elit ini dan segera meninggalkan tempat ini bersama Tu Linglong dan King Luan. Lagi pula, dia tidak bisa tinggal di sini terlalu lama. Jika tidak, ras burung berkepala sembilan, ras gajah, dan ras lainnya pasti akan mengejarnya. Pada saat itu, tidak mudah untuk melarikan diri. Kenapa kamu tidak membunuh kelompok musuh itu? Jika mereka melarikan diri, saya khawatir mereka akan menarik lebih banyak musuh. King Luan bertanya dengan bingung. Dia tidak percaya bahwa manusia ini adalah tipe orang yang akan menjadi kejam ketika tiba waktunya untuk bertindak. Namun hal ini penuh dengan keanehan. Apa gunanya membunuh mereka? Hidup adalah keuntungan terbesar. Xia Ping tersenyum sedikit. Alasan mengapa dia melakukan ini adalah untuk mendapatkan kebencian. Jika dia membunuh mereka, siapa yang akan membuatnya benci? Bukankah itu sia-sia? Lupakan saja. Aku tidak tahu apa yang kamu rencanakan. King Luan tidak ingin melanjutkan masalah ini. Dia berkata, tetapi masih banyak mata-mata yang diam-diam mengikuti kita. Tidak mudah untuk menyingkirkan mereka. Tidak masalah. Sebelumnya, itu hanya untuk memancing ular keluar dari lubang, jadi mereka dengan mudah mengikuti kita. Aku punya harta rahasia yang bisa menyembunyikan aura kita. Tidak ada yang bisa menemukannya. Xia Ping berkata dengan ringan. Masker non-fase miliknya tidak hanya memberikan efek pada dirinya sendiri, tetapi bahkan dapat membagi sebagian kekuatannya untuk membantu orang-orang di sekitarnya menyembunyikan auranya. Dia percaya bahwa setelah kekuatan topeng non-fase diaktifkan, tidak peduli seberapa kuat persepsi mata-mata itu, mereka tidak akan dapat menemukan keberadaannya. Suara mendesing. Detik berikutnya, Xia Ping segera bergerak. Dia mengedarkan kekuatan topeng tak berbentuk, dan energi misterius dan mendalam melonjak, langsung menyelimuti dirinya, Tu Linglong, dan Blue Luan. Lalu, mereka menghilang di tempat. Pengintai di sekitarnya terkejut. Tidak peduli bagaimana mereka mencari, mereka tidak dapat menemukan jejak Xia Ping dan yang lainnya. Seolah-olah mereka telah menghilang dari dunia ini. Sungguh sulit dipercaya. Satu jam kemudian, sekelompok aura terbang dari kejauhan. Mereka sepertinya berasal dari vaksi yang sama, dan mereka semua adalah tetua dari berbagai ras. Alasan mengapa mereka datang ke sini adalah karena kelompok tetua ini telah menerima kabar bahwa junior klan mereka dalam bahaya, jadi mereka bergegas untuk melindungi mereka. Siapa ini? Mana yang berani menyakiti cucuku? Segera keluar dan terima kematianmu. Tidak ada ampun. Siapkan formasi untuk menutup area tersebut dan menyegel pembunuhnya. Tidak ada yang bisa melarikan diri. Satu demi satu, para tetua bergegas mendekat. Setelah menerima berita bahwa para jenius klan mereka dalam bahaya, mereka terbakar rasa cemas dan bergegas tanpa henti. Akhirnya, mereka tiba. Bagaimanapun, para jenius ini adalah masa depan ras mereka. Jika mereka mati sekarang, itu akan menjadi kerugian yang tak tertahankan, dan mereka tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menebusnya. Mereka dengan cepat sampai di tempat siaping dan para jenius lainnya bertarung. Oh, apa yang sedang terjadi? Dimanakah para jenius dari ras meraksaya? Kemana mereka pergi? Mungkinkah mereka dibunuh oleh biksu kejam itu? Tetua perlombaan merak tiba dan melihat sekeliling, tetapi dia tidak dapat menemukan para jenius dari perlombaan merak. Ah, cucuku yang malang, aku tidak menyangka kamu akan dibunuh oleh biksu jahat itu begitu saja. Jangan khawatir, kakek pasti akan membalaskan dendammu dan membunuh biksu iblis itu. Tetua perlombaan merak lainnya berteriak dengan sedih dan marah. Dia sangat kesakitan hingga dia ingin mati, dan air mata mengalir di wajahnya. Ia mengira semua cucunya telah mati, dibunuh oleh Wu-Wudi, dan tidak ada satupun yang masih hidup. Kakek, aku, aku belum mati. Saat ini, suara lemah terdengar. Pergilah, jangan panggil aku kakek. Siapa kakekmu? Jangan sembarangan menyebut orang sebagai saudara. Dasar burung bangkai, jangan berpikir hanya karena kamu terdengar seperti cucuku. Kongsi, aku akan memperlakukanmu dengan baik. Tetua perlombaan merak mencibir, memperlihatkan ekspresi jijik. Sebagai burung merak yang mulia, ia memandang rendah makhluk botak seperti burung nasar. Mereka kotor dan tercelah. Tidak, kakek, aku kongsi. Lihat aku baik-baik, aku kongsi. Kenapa kamu tidak bisa mengenaliku? Kongsi menangis. Jika kamu tidak percaya padaku, aku bisa menggunakan mistik perlombaan merak. Dia mengaktifkan kekuatan iblis Vermillion Bird di tubuhnya. Apa? Kamu benar-benar, Kongsi. Apa yang sedang terjadi? Merasakan aura garis keturunan yang familiar itu, sesepu perlombaan merak akhirnya percaya bahwa pria tak berambut ini adalah cucunya. Tapi apa yang terjadi? Mengapa tidak ada bulu? Mungkinkah ini seni anak muda zaman sekarang? Tapi bukankah itu terlalu avant-garde? Kakek, itu semua karena Wu-Wu Di yang terkutuk dan tidak tahu malu itu. Bajingan itu merugikan orang lain dan dirinya sendiri. Dia ingin membalas dendam pada masyarakat karena dia botak. Dia membuat kita semua botak, jadi dia melucuti semua rambut kita. Kongsi menangis. Kakek, kamu harus membalas dendam padaku. Jika orang ini tidak mati, dunia tidak akan damai. Siapa yang tahu berapa banyak orang yang akan dibunuh olehnya? Tujuannya adalah membuat dunia menjadi botak. Momok alam semesta. Jika aku bertemu bajingan itu, aku mungkin akan botak juga. Dia akan mencabut semua buluku. Apa? Mendengar ini, wajah sesepu peakok race berubah menjadi hijau. Iya, tetua, balas dendam untuk kami. Ras antelope saya bangga dengan bulu putih kami. Itu adalah simbol dari ras kami. Sekarang semuanya telah dicabut olehnya, dia berkata bahwa dia akan menggunakannya untuk membuat pakaian wall. Di masa depan, dia akan kembali ke sana. Hentikan, permusuhan ini tidak bisa didamaikan. Au-au, tetua, bulu merah ras beruang apiku juga hilang. Bajingan itu merobeknya hingga bersih. Dia berkata bahwa dia tidak menyukai bulu panjang kami dan itu menjijikkan. Iya Tuhan, tanpa bulu, apakah kita masih beruang? Masih bisakah kita menahan dinginnya? Dia musuh terbesar ras beruang api kita. Aku harus mencabik-cabiknya. Aku tidak akan beristirahat sampai dia mati. Tetua, wu-udi itu tidak berperi kemanusiaan. Dia iri dengan bulu kita. Dia psikopat. Jika dia tidak mati, alam semesta barat tidak akan pernah damai. Ini adalah balas dendam si botak. Dia telah mengumpulkan kebencian dan kebencian sejak lama. Keajaiban dari berbagai ras akhirnya memulihkan sebagian kekuatan mereka. Mereka melompat dari tempat mereka berada dan kembali ke sisi tetua ras masing-masing, menangis tentang pengalaman tragis mereka, berharap para tetua akan membantu mereka membalas dendam. 1617 Ya Tuhan, kamu benar-benar Siongbo. Cucuku, bagaimana kamu bisa menjadi seperti ini? Apakah Anda masih menjadi beruang api tanpa bulu? Kamu hanya bakso, sangat berlemak. Bahkan beruang pun tidak menjijikkan sepertimu. Seru penatua beruang api. Dia akhirnya mengenali cucunya, Siongbo, serta keajaiban lain dari ras beruang api. Dia tidak pernah menyangka cucunya akan menjadi seperti ini. Mendengar ini, Siongbo menangis. Dia sangat marah hingga hampir pingsan. Dia sudah tahu betapa cemberutnya dia setelah kehilangan bulunya, tapi dia tidak menyangka kakeknya akan memanggilnya bakso, sangat gemuk. Bagaimana ini bisa menjadi kakek? Siapa yang akan mengatakan itu pada cucunya sendiri? Apakah dia tahu cara berbicara? Dia juga memikirkan kekasih masa kecilnya, beruang betina. Jika dia melihatnya seperti ini, dia pasti akan putus dengannya. Siapa yang mau berkencan dengan orang gendut? Memikirkan hal ini, dia merasa lebih sedih, dan dia mulai menangis. Yang Jian, ini benar-benar kamu. Suamiku, kamu adalah antelope yang sangat tampan. Bagaimana kamu bisa menjadi seperti ini setelah kehilangan bulumu? Seorang wanita ajaib dari ras antelope juga mengenali suaminya. Dia patah hati dan ingin menceraikannya. Jangan khawatir, Yang Mei, aku baik-baik saja. Aku berbeda dengan para pecundang itu. Bulu mereka dicabut paksa oleh Wu-Wudi, tapi aku hanya ingin mengubah gaya rambutku. Yang Jian berpura-pura tenang dan berkata bahwa ini adalah gaya rambut barunya. Dia bisa kehilangan segalanya di depan istrinya, tapi dia tidak bisa kehilangan mukanya. Dia harus bertahan. Benarkah? Apakah antelope Rache memiliki gaya rambut seperti itu? Semuanya botak. Yang Mei bling. Suamiku, ini trennya. Ini tren tahun depan. Kalau dulu tidak ada, masa depan tidak akan ada. Meski tidak, saya bisa membuatnya dan menjadikannya populer. Di masa depan, hanya antelope botak yang akan tampan, kata Yang Jian percaya diri. Yang Jian bersumpah dengan sungguh-sungguh. Untuk menutupi rasa malunya, dia berusaha sekuat tenaga. Seperti yang diharapkan dari suamiku, kamu luar biasa. Yang Mei dipenuhi dengan kekaguman. Kamu terlalu baik, ini hanya operasi dasar. Yang Jian bangga. Dia akhirnya memenangkan kembali wajahnya di depan istrinya. Keajaiban antelope raceh di sekitarnya tidak bisa berkata-kata. Pria botak ini ingin membuat tren baru. Apakah dia gila? Tidak. Mungkinkah bestart ini benar-benar telah dicuci otak oleh Wu-Wudi dan ingin mempromosikan gaya rambut botak di antelope raceh? Jika itu masalahnya, maka bajingan ini adalah pendosa dari suku antelope, pengkhianat antelope sejati. Banyak ras antelope yang mewaspadai pemikiran Yang Jian. Mereka pasti tidak bisa membiarkan dia mendapat masalah dan dicuci otak oleh biksu iblis Wu-Wudi. Keributan itu dengan cepat menyebar, dan segera, banyak orang di alam rahasia kayu naga mengetahuinya. Banyak rumor mulai menyebar, menyebabkan banyak ras panik. Anda telah mendengar, biksu iblis Wu-Wudi telah melakukan sesuatu yang besar baru-baru ini. Kamu melakukan sesuatu yang besar lagi. Keajaiban klan mana yang dibunuh olehnya? Tidak, orang itu tidak membunuh siapapun kali ini. Namun, dia bahkan lebih tercelah daripada membunuh orang. Di masa depan, ras jenius yang mengejarnya akan kehilangan semua rambutnya dan menjadi botak seperti dia. Benar. Konon para jenius dari ras antelope, ras beruang api, dan ras merak semuanya telah jatuh ke tangan keledai botak ini. Semua bulu di tubuh mereka telah hilang, dan entah berapa lama waktu yang dibutuhkan. Agar mereka tumbuh kembali. Ya Tuhan, bagaimana balapan ini bisa terlihat bagus tanpa rambut? Itu benar. Karena itu, beberapa ras jenius tidak bisa menerima pukulan itu dan menjadi gila. Banyak elit ras yang berdiskusi, dan mereka semua sangat emosional. Mereka tidak menyangkau Wudi akan melakukan hal seperti itu hanya dalam beberapa hari. Itu tidak dapat dibayangkan, dan dia tidak pernah berhenti. Membunuh orang hanyalah masalah menganggup ke tanah, tapi bajingan ini berbeda. Dia sangat kejam dan membunuh hati orang. Dia mencabut rambut pihak lain, dan sekarang dia membiarkan mereka hidup. Beberapa ras jenius mengertakan gigi karena kebencian. Seseorang berkata secara misterius, menurut selentingan, saya mendengar bahwa dia membuat sumpah besar untuk membuat dunia menjadi botak. Omong kosong apa sumpah besar, bagaimana dia bisa membuat sumpah seperti itu begitu saja. Botak pantatku, siapa yang botak, biksu iblis ini sudah benar-benar gila. F-cek, keledai botak sialan ini. Dia sudah botak, dan sekarang dia ingin orang lain ikut botak bersamanya. Sungguh cara berpikir yang mesum. Pikirkan baik-baik, di seluruh alam semesta, hanya orang lohan yang botak. Semua orang punya rambut, bisa dibayangkan standar estetika dan kebencian mereka. Mereka mungkin sudah lama iri dengan rambut indah kita. Tidak diragukan lagi, Wu-Udi ini adalah orang aneh yang lahir dari kebencian yang tak ada habisnya. Dia adalah alat balas dendam rakyat lohan. Kita pasti tidak bisa membiarkan Wu-Udi ini terus mengamuk. Kalau tidak, siapa yang tahu berapa banyak orang yang akan jatuh ke tangannya. Tidak apa-apa jika mereka dibunuh, tapi mereka juga akan menjadi botak seumur hidup. Siapa yang bisa mengambilnya? Aku baru saja pergi menemui para korban beruang api. Semuanya, pikirkanlah. Beruang api semuanya adalah pria ganas yang memiliki saraf baja, tetapi mereka juga menangis. Mereka menangis seperti anak-anak seberat 10 ton. Sungguh menyedihkan mendengarnya dan menangis melihatnya. Aku juga melihatnya. Setelah burung meraktampan Kongzi menjadi botak, 18 pacarnya putus secara bersamaan. Pacar-pacar itu bahkan mengatakan bahwa mereka hanya tertarik pada bulunya yang indah. Sekarang dia botak, apa gunanya? Dasar hubungan mereka. Banyak keajaiban dari berbagai ras mengertakkan gigi. Mereka memiliki musuh yang sama dan menghela nafas. Mata mereka menunjukkan kilatan tajam. Sejujurnya, meski mereka bukan korban, mereka merasakan hal yang sama. Jika wudi ini terus bersikap sombong, bisa jadi merekalah korban berikutnya. Mereka harus berhati-hati. Keajaiban ras merak dan beruang api adalah contoh dari apa yang akan terjadi. Karena hal ini, banyak elit lohan yang dibenci oleh keajaiban dari berbagai ras. Dari waktu ke waktu, mereka akan diserang. Mereka berkata bahwa mereka ingin membalas dendam terhadap saudara mereka yang tidak berambut dan mencari keadilan. Mendengar ini, para tetua lohan sangat marah hingga mereka muntah darah. Ini hanyalah bencana yang tidak patut terjadi. Mereka bahkan tidak tahu omong kosong itu wudi. Mereka tidak tahu dari mana asalnya. Bagaimana mereka bisa disalahkan dalam hal ini. Mereka menjelaskan kepada berbagai ras bahwa mereka tidak ada hubungannya dengan wudi. dan tidak mengenalnya. Mereka berharap kali ini tidak mengganggu latihan masyarakat lohan. Namun, berbagai ras di alam semesta barat tidak peduli. Karena mereka tidak dapat menemukan wudi kecil yang jahat itu, mereka akan mendapat masalah dengan orang-orang lohan. Bagaimanapun, wudi adalah salah satunya. Mereka tidak dapat menyingkirkannya. Tidak ada jalan lain. Maka orang lohan dan berbagai ras bertempur, menyebabkan langit runtuh dan bumi retak. Untuk sementara waktu, karena masalah yang disebabkan oleh Xiaoping, seluruh alam rahasia kayu naga berada dalam kekacauan. Angin bertiup dan burung bangau panik. Pada saat ini, Xiaoping, Tu Linglong, dan Qingluan sedang menuju utara, jauh ke dalam alam rahasia kayu naga. Mereka tidak peduli dengan kekacauan di tempat lain. Bagaimanapun, mereka memiliki topeng tanpa bentuk untuk menyembunyikan aura mereka. Mata-mata di sekitarnya tidak akan dapat menemukan keberadaan mereka. Sehari kemudian, mereka akhirnya sampai di tempat tujuan. Itu adalah gunung yang menjulang tinggi yang tingginya puluhan ribu kaki. Di sini, 1618. Tunggu, ada seseorang di depan. Xiaoping berhenti. Dia merasakan banyak aura kuat yang jauh melampaui alam kembali, bahkan mencapai alam transendensi dan alam bencana guntur. Mereka adalah para kultifator terkuat di bawah para sage. Tu Linglong dan Qingluan juga merasakannya. Mereka menahan nafas dan maju dengan hati-hati. Beberapa menit kemudian, mereka akhirnya sampai di tempat tujuan. Di depan sebuah gunung, ada ratusan bidadari. Masing-masing memiliki bulu putih dan sepasang sayap yang bersinar terang, tampak sangat sakral. Tempat mereka berada sepertinya telah membentuk wilayah suci. Dikelilingi oleh bola cahaya putih yang memiliki energi tolak-menolak yang kuat. Gangguan apapun akan terdeteksi oleh para malaikat. Untungnya, topeng tanpa bentuk memiliki kemampuan untuk menyembunyikan oranya. Itu adalah harta karun. Meskipun para malaikat ini memiliki kekuatan suatu domain, mereka tidak dapat menemukan jejak Xiaoping. Sangat kuat. Ekspresi Xiaoping serius. Dia merasakan bahwa masing-masing malaikat ini sangat kuat. Ada dua penggarap alam bencana guntur, 15 penggarap alam transendensi, dan 108 penggarap alam-alam kembali. Tidak peduli dimanapun mereka berada di alam semesta, kekuatan seperti itu akan memainkan peran penting. Mereka pasti bisa dianggap sebagai elit. Tu Linglong dan Qingluan juga merasakan kekuatan para malaikat ini. Mereka bahkan bisa mengguncang langit. Hanya aura yang mereka pancarkan saja yang bisa menghancurkan bumi dan menghancurkan gunung. Mereka merasa tidak bisa bernafas di depan para kultifator yang kuat ini. Itu terlalu menyesakan. Jika jejak mereka ditemukan oleh para malaikat ini, mereka mungkin akan terbunuh puluhan kali hanya dengan sebuah pikiran. Menarik. Sepertinya memang ada harta karun di sini. Xiaoping menyentuh dagunya. Dia tidak menyangka para malaikat ini datang ke sini untuk bermain. Mereka pasti menemukan harta karun rahasia di sini. Itu sebabnya mereka datang ke sini. Dia terus menyembunyikan auranya dan memata-matai mereka. Dia ingin mengetahui tujuan sebenarnya dari para malaikat tersebut. Saat ini, para malaikat berdiri di depan gunung dengan ekspresi gembira. Benar, Oliver, ini tempatnya. Malaikat dari alam bencana guntur berkata, saya bisa merasakan riak-riak yang datang dari simpul spasial di sini. Tempat ini pasti merupakan setengah bidang tersembunyi di alam rahasia kayu naga. Dia memandang pemimpin para malaikat, Oliver. Dia juga seorang malaikat alam bencana guntur. Bagus sekali, Harley. Sepertinya informasi kita benar. Mata Oliver bersinar terang. Kami tidak menghabiskan begitu banyak waktu dan tenaga untuk menemukan simpul spasial ini dengan sia-sia. Ini bagus sekali. Dikatakan bahwa ada banyak simpul spasial yang tersembunyi di alam rahasia Dragonwood. Node spasial ini terhubung ke berbagai demi-plan. Itulah sarang Titania yang sebenarnya. Angel Harley berkata, tetapi titik-titik ruang ini tidak tetap dan dapat bergerak kapan saja. Mereka juga memiliki formasi untuk menyembunyikan aura mereka. Bahkan seorang suci pun akan kesulitan menemukannya. Aku tidak menyangka keberuntungan kita akan begitu besar. Bagus. Kami akhirnya menemukan simpul luar angkasa. Langit benar-benar memberkati ras malaikat kami. Dia sangat bersemangat. Meskipun Titania adalah penjahat yang paling dicari di alam semesta, dia harus mengakui bahwa dia adalah orang suci yang menakutkan. Bisa dibayangkan berapa banyak harta karun yang ada di sarang seorang saint. Bahkan potongan acak yang dijatuhkan sudah cukup untuk memberikan manfaat besar bagi malaikat seperti mereka dan memperoleh manfaat yang tak ada habisnya. Awalnya, ketika mereka menerima berita tersebut, mereka tidak terlalu percaya diri untuk menemukan simpul spasial. Namun karena kewajiban, mereka tetap mengirimkan tim besar untuk mencari. Mereka tidak menyangka keberuntungan mereka kali ini sebaik itu. Hanya dalam beberapa hari, mereka menemukannya. Jika berita ini tersebar, akan langsung mengguncang seluruh alam semesta barat. Mungkin bahkan para orang suci pun akan tertarik. Bagaimanapun juga, ini adalah sarang Titania. Siapa yang tahu hal baik apa yang ada di dalamnya? Ayo kita lakukan. Jangan buang waktu untuk bicara. Segera buka simpul spasial ini dan masuk ke demi-plan ini, kata Oliver segera. Dia ingin segera masuk dan mencari harta karun di demi-plan. Meskipun tempat ini terpencil dan tidak banyak orang yang datang ke sini, siapa yang tahu jika seseorang akan datang setelah beberapa saat. Untuk menghindari kecelakaan, dia ingin segera bertindak. Jangan khawatir, aku akan melakukannya sekarang. Malaikat Harley mengangguk. Dia tidak ragu-ragu dan membentuk segel dengan kedua tangannya. Tiba-tiba, gelombang fluktuasi spasial muncul dari tubuhnya, dan rune spasial muncul satu demi satu. Segera, riak muncul di ruang di depannya. Tampaknya berkomunikasi dengan aura demi-plan di dalamnya. Pada awalnya, hanya ada titik hitam kecil di depannya, tetapi dengan cepat meluas dan menjadi pusaran hitam dengan diameter setidaknya 10 meter. Itu membentang melintasi langit dan memancarkan aura yang mendalam dan misterius. Ya, ini tempatnya. Memang ada simpul spasial di sini. Jika kita bisa mendapatkan harta karun di sarang Titania, ras malaikat kita pasti akan bangkit dan menjadi sangat mulia. Saat ras malaikat kita bangkit, kita pasti akan menjadi penguasa seluruh alam semesta. Manusia-manusia kotor itu harus tunduk kepada kita dan diperbudak oleh kita selamanya. Ya, di alam semesta ini, hanya ras malaikat kita yang paling mulia. Manusia-manusia itu semua adalah makhluk berdosa. Mereka harus disucikan sepenuhnya dan dikirim ke neraka. Banyak malaikat yang sangat gembira. Mereka menatap lubang hitam yang tiba-tiba muncul. Bahkan terowongan spasial telah muncul. Mereka sudah yakin bahwa tempat ini memang merupakan tanah harta karun. Di kejauhan, Xia Ping, Tu Linglong, dan King Luan juga melihat pemandangan ini. Astaga, ada simpul spasial di sini yang belum ditemukan oleh siapapun. Tu Linglong tercengang. Kita harus tahu bahwa alam rahasia kayu naga telah ditemukan selama ratusan ribu tahun. Siapa yang tahu berapa banyak makhluk kuat yang memasukinya. Bahkan para orang suci datang untuk menjara alam rahasia untuk mendapatkan harta karun. Selama bertahun-tahun, titik-titik spasial yang belum ditemukan hanya sedikit dan jarang ditemukan. Tapi sekarang setelah ditemukan, tidak ada keraguan bahwa ini adalah berita yang menggemparkan. Jika berita ini menyebar, seluruh alam rahasia kayu naga pasti akan terguncang. Makhluk kuat yang tak terhitung jumlahnya akan berkerumun dan membunuh satu sama lain, mengubah tempat ini menjadi medan perang berdarah. Pantas saja firasatku begitu kuat. Jadi ada tanah harta karun di sini. Ini pasti salah satu benteng penting titania. Mata King Luan berbinar, dia sangat tergoda untuk memasuki setengah pesawat ini juga. Namun, setelah mempertimbangkan kekuatan para malaikat, dia menyerah. Bahkan jika dia memiliki sembilan nyawa, itu tidak akan cukup untuk merebut makanan dari para malaikat yang kuat ini. Tapi dia juga sangat enggan. Harta karun itu jelas ada di depannya, tetapi dia tidak dapat memperoleh apapun. Itu sangat membuat frustrasi. Oh, lihat, sepertinya telah terjadi sesuatu. Mata Siaping berbinar, ia segera melihat rombongan malaikat itu sepertinya ingin masuk melalui terowongan spasial. Tapi begitu mereka mendekat, terowongan spasial itu bergetar hebat. Mengaum. Segera, suara gemuruh yang menggemparkan bumi datang dari kedalaman terowongan spasial. Itu memancarkan kekuatan yang menakutkan, menimbulkan ketakutan yang tak ada habisnya di kedalaman garis keturunan seseorang. Lingkungan sekitar bergetar hebat. 1619 Naga itu seluruhnya berwarna emas, seolah-olah terbuat dari emas. Ia mengenakan mahkota di kepalanya, yang diukir dengan permata. Itu memancarkan aura yang sangat mulia. Saat ia muncul, ia menyapu empat lautan dan menekan segalanya, seolah-olah ia adalah seorang kaisar yang menguasai segalanya. Pada saat yang sama, hal itu menimbulkan angin kencang yang mengerikan yang menghempaskan para malaikat di sekitarnya. Apa, ada naga yang menjaga tempat ini? Semua malaikat terkejut dan mundur. Mereka tidak mengira simpul spasial ini memiliki kekuatan pelindung seperti itu. Namun tak lama kemudian, mereka menjadi bersemangat. Semakin ketat penjagaan tempat ini, semakin penting tempat ini bagi Titania. Itu berarti ada banyak harta karun di sini, jadi bagaimana mungkin mereka tidak bersemangat? Tidak, itu bukan naga sungguhan. Itu bahkan bukan makhluk hidup. Itu adalah jimat yang disebut jimat naga langit purba. Mata pemimpin malaikat, Oliver, bersinar terang. Dia sama sekali tidak bisa menahan kegembiraan dalam suaranya. Dia memandang naga surgawi seolah-olah dia telah melihat harta karun yang tiada taranya. Apa, itu bukan makhluk hidup, tapi hanya jimat. Bagaimana mungkin? Para malaikat tidak dapat mempercayainya. Naga itu terlalu hidup. Cakar, sisik, dan ekornya semuanya hidup. Seolah-olah itu adalah makhluk hidup. Yang paling penting, itu memancarkan kekuatan naga menakutkan yang menjangkau jauh ke dalam jiwa mereka. Sungguh konyol mengatakan bahwa naga itu bukanlah makhluk hidup, melainkan jimat. Tidak ada yang mustahil. Titania adalah seorang bijak dari ras naga, yang terkuat di antara ras naga. Dia tidak hanya seorang ilmuwan, tapi dia juga seorang ahli pemurnian. Jimat naga langit purba adalah mahakaryanya. Oliver mengetahui banyak rahasia dan berkata, dikatakan bahwa ada total 3.000 jimat naga langit primordial. Mereka melambangkan 3.000 dao agung alam semesta dan memiliki kekuatan untuk berubah menjadi naga. Dikatakan bahwa ketika 3.000 jimat naga langit primordial dikumpulkan bersama, itu adalah artefak bijak sejati. Ia dapat menguasai sekelompok naga dan melawan seorang bijak. Kekuatannya tidak terbatas dan dapat menghancurkan langit. Namun, setelah perang kuno, jimat naga langit purba ini secara paksa dipisahkan dan dicabik-cabik oleh banyak orang bijak, menyebarkannya ke berbagai belahan alam semesta. Jimat ini tidak memiliki kekuatan artefak bijak yang tiada taranya. Namun meski begitu, hanya satu jimat naga langit primordial yang memiliki kekuatan nomor 2 setelah artefak suci. Jika ada kesempatan untuk mengumpulkan ketiga ribu jimat naga langit primordial, Anda tidak akan terkalahkan. Ketika para malaikat mendengar kata-kata ini dan melihat naga surga ini, suasana hati mereka berubah. Tampak keserakahan muncul di mata mereka, ini jelas merupakan harta karun yang tiada taranya. Dia tidak menyangka akan menemukan jimat naga langit purba tepat di luar pintu sebelum memasuki demi-plan. Sejujurnya, meski mereka tidak bisa menggunakan jimat naga langit primordial, mereka bisa menjualnya dengan harga yang mencengangkan. Itu jelas merupakan harta yang tak ternilai harganya. Barang bagus. Siaping juga ngiler. Faktanya, dia bisa melihat lebih jelas dari para malaikat ini. Dia menggunakan mata neraka gagak emas dan melihat wajah asli naga langit ini. Seperti yang dikatakan pemimpin malaikat, naga langit ini adalah jimat yang digambar di selembar kertas emas. Itu seukuran telapak tangan, dan ada naga langit yang hidup tergambar di atasnya. Setiap baris dikondensasikan dari darah naga langit dan mengandung esensi naga langit. Itulah mengapa di dalamnya terdapat kekuatan naga yang menakutkan. Jimat seperti itu bisa membuat 10 ribu naga tunduk dan memahami kekuatan naga langit. Seperti yang diharapkan dari jimat tiada taraf yang diciptakan oleh Titania. Ia memiliki kekuatan yang tak terduga dan misteri yang tak terbatas. Tidak diketahui seberapa kuat harta Dharma ini jika ke-3.000 jimat naga langit primordial dikumpulkan. Mata Tulinglong dan Green Luan juga berbinar. Mereka sangat ingin segera merebut jimat naga langit primordial ini. Haha, itu hanyalah jimat naga langit purba. Bukan apa-apa. Perhatikan bagaimana aku menundukkannya. Angel Harley tertawa terbahak-bahak. Dia segera ingin menyempurnakan jimat naga langit primordial ini. Meskipun kekuatan 3.000 jimat naga langit purba tidak ada bandingannya dan bisa membunuh seorang sage, itu hanya terjadi ketika ke-3.000 jimat itu dikumpulkan bersama. Jika itu hanya satu jimat, kekuatannya akan kalah dengan alam kesengsaraan petir. Paling-paling, itu akan berada pada tingkat sosok perkasa alam karakteristik Dharma. Oleh karena itu, dia secara alami dipenuhi dengan keyakinan bahwa itu akan menjadi hal yang mudah. Tunggu, hati-hati, masih ada bahaya. Namun, ekspresi pemimpin malaikat Oliver berubah saat dia segera memanggil Harley untuk menghentikannya. Apa? Mendengar itu, ekspresi Harley berubah. Dia segera melihat ke arah terowongan spasial dan tercengang. Di kedalaman terowongan spasial, sosok besar tiba-tiba muncul dari udara tipis. Semua toko ini adalah naga langit. Menghitung dengan cermat, termasuk naga langit yang muncul sebelumnya, totalnya ada 28. Ledakan. Saat 28 naga langit muncul, aura mereka menyatu dan meletus dengan kekuatan suci ras naga. Mereka membentuk arah langit dan bumi yang membentang ratusan ribu kilometer, seolah ingin melahap seluruh dunia. Oh tidak, kenapa ada 28 jimat naga langit primordial di sini? Ekspresi pemimpin malaikat Oliver sangat jelek. Mereka dapat dengan mudah menangani satu jimat naga langit primordial. Namun, total 28 jimat naga langit primordial telah muncul. Mereka berisi kebenaran langit dan bumi dari 28 rumah bulan dan dapat membentuk susunan konstelasi naga langit. Kekuatan seperti itu sudah cukup untuk membunuh sosok perkasa di alam kesengsaraan petir. Jika sebelumnya kemenangan berada dalam genggaman mereka, mereka kini berada dalam situasi genting. Mereka terpaksa berada dalam situasi putus asa. Mengaum. 28 naga langit mengaum dengan marah dan menyerang kelompok malaikat. Seolah-olah mereka ingin memusnahkan semua penjajah dan membasmi mereka sepenuhnya. Semua malaikat, dengarkan. Segera siapkan susunannya, perisai cahaya suci. Pemimpin para malaikat, Oliver, berteriak. Saat dia menyelesaikan kalimatnya, banyak malaikat membentuk segel dengan tangan mereka dan menyebar ke berbagai sudut. Cahaya suci yang sangat besar keluar dari tubuh mereka dan dengan cepat berkumpul bersama. Krune malaikat yang tak terhitung jumlahnya muncul dan jatuh seperti bintang. Dengan ledakan, perisai transparan raksasa muncul, memancarkan cahaya suci yang tak ada habisnya. Ada banyak tanda malaikat di atasnya, seolah-olah mereka membentuk bab malaikat. Dong. Dalam sekejap mata, 28 naga langit bertabrakan. Rasanya seperti gonggong bertabrakan dengan gunung busu. Segera, terjadilah ledakan yang menggemparkan bumi yang mengguncang dunia. Kami memblokirnya. Berbagai malaikat merasa gembira. Meskipun perisai cahaya suci bergetar, naga langit tidak mampu menembusnya. Namun, sebelum mereka bisa bergembira lama-lama, ke-28 naga langit itu meraung. Mereka memutar tubuh besar mereka dan menggigit Holy Light Silt. 1620. Jangan gunakan perisai cahaya suci. Karena tidak ada gunanya, ayo kita lawan mereka secara langsung. Aku tidak percaya kita para malaikat tidak bisa menghadapi sekelompok makhluk mati, teriak Oliver. Kemampuan suci ras malaikat, tombak cahaya suci. Dia meraihnya dengan tangannya, dan energi cahaya suci dengan cepat berkumpul di tangannya. Rune malaikat yang tak terhitung jumlahnya berputar dan melingkari tombak cahaya suci putih seperti ular. Astaga! Dalam sekejap, tombak cahaya suci dilemparkan ke arah naga surgawi. Itu merobek udara seperti rudal. Namun, naga surgawi tidak takut sama sekali. Tubuhnya memancarkan kekuatan naga yang menakutkan, dan cakar besar yang berisi kekuatan naga surgawi mengalir dengan cahaya kemasan. Dengan ledakan, kedua kekuatan itu bertabrakan dan langsung menghancurkan satu sama lain. Oliver, biarkan aku membantumu. Harley juga bergerak. Malaikat lainnya tidak ragu-ragu dan melawan naga surgawi sampai akhir. Mereka menggunakan keterampilan pamungkas malaikat mereka, dan kemampuan ilahi cahaya suci yang menakutkan meledak. Mereka berubah menjadi aliran cahaya yang tak terhitung jumlahnya dan membentuk formasi pembunuhan yang tiada taranya. Siaping merasakan niat membunuh para malaikat dari jauh, dan dia merasakan jantungnya berdetak kencang. Jika dia tetap berada di medan perang, dia mungkin akan terlibat dan mati tanpa mayat yang utuh. Bang, bang, bang. Di bawah pimpinan Oliver dan Harley, para malaikat bertarung dengan 28 naga surgawi. Bola cahaya putih bertabrakan dengan naga surgawi di udara, dan terdengar serangkaian suara yang menggemparkan bumi. Setiap kali kekuatan kedua belah pihak bertabrakan, udara meledak, dan pegunungan di sekitarnya runtuh. Kawah besar muncul di tanah, dan aliran udara menyebar hingga puluhan ribu mil. Sangat kuat. Tu Linglong kagum. Meskipun naga surgawi ini terbentuk dari jimat, tindakan mereka tidak berbeda dengan naga surgawi yang sebenarnya. Mereka seperti kecerdasan buatan. Selain tidak memiliki emosi, pemikiran mereka mirip dengan makhluk hidup, tetapi lebih rasional. Cakar, serangan, dan ekor mereka semuanya mengandung kekuatan mengerikan yang dapat menghancurkan gunung. Bahkan seorang penggarap alam kembali alam akan terluka parah jika mereka terkena. Selain itu, gerakan mereka sangat indah, seolah-olah mereka adalah ahli seni bela diri yang telah bertarung selama ribuan tahun. 28 naga surgawi bahkan bergabung menjadi satu, membentuk formasi konstelasi naga langit. Mereka berbagi kekuatan dan berkomunikasi dengan kekuatan langit dan bumi, dan kekuatan yang mereka keluarkan meningkat secara eksponensial. Meskipun ada banyak malaikat, dan ada dua malaikat alam kesengsaraan petir, mereka tidak dapat melakukan apapun terhadap naga surgawi ini. Auman naga langit Sekelompok naga langit bekerja sama dan menembakkan meriam energi yang menakutkan dari mulut mereka pada saat yang bersamaan. Mereka mengandung energi destruktif yang mengerikan dan seperti meriam penghancur bintang di kapal perang. Hanya satu ledakan dari meriam energi sudah cukup untuk menghancurkan sebuah planet. Dengan begitu banyak meriam energi yang ditembakkan ke arah para malaikat, seolah-olah mereka akan menghancurkan segalanya. Gemuruh gelombang-gelombang Seketika, kelompok malaikat terlempar, dan semuanya terluka parah. Mereka batuk seteguk darah, dan organ dalam mereka semuanya terluka. Banyak malaikat menjadi pucat, dan beberapa tulang mereka patah. Meskipun mereka tidak kehilangan seluruh kekuatan tempurnya, mereka masih kehilangan sebagian dari kekuatan tempurnya. Ini kesempatan bagus. Jika keduanya cedera, kita mungkin bisa mengambil untung dari kemalangan mereka. Melihat ini, Tu Linglong memutar matanya. Dia merasa ini mungkin kesempatan baginya. Kita mungkin tidak bisa menjadi nelayan. Jimat naga langit purba itu adalah benda mati. Terlebih lagi, para malaikat itu juga tidak sesederhana itu. Mereka tidak akan dikalahkan dengan mudah, sehingga kedua belah pihak menderita. King Luan sangat tenang. Dia tidak percaya kelompok malaikat ini akan datang ke tempat ini tanpa kartu truf. Apakah begitu? Jika kita merencanakan dengan baik, mungkin ada peluang. Mata Xiaoping berbinar saat dia mempertimbangkan tindakannya. Dia bertanya-tanya apakah ada rencana untuk berkomplot melawan kedua kekuatan tersebut. Bang! Tabrakan lain, kedua belah pihak mundur ratusan meter. Namun, para malaikat terluka parah, dan kekuatan mereka lemah. Namun, 28 naga langit juga tidak menjalaninya dengan mudah. Mereka sepertinya mengeluarkan terlalu banyak energi, dan bahkan cahaya kemasan di tubuh mereka telah padam. Mereka seperti lilin, dan energinya hampir habis. Bagaimanapun, mereka adalah jimat. Tanpa pengisian energi, mereka tidak bisa bertarung dalam pertempuran yang berlarut-larut. Ini tidak akan berhasil. Kita tidak bisa terus seperti ini. Kalau tidak, kita pasti akan mati kelelahan. Tidak mungkin kita bisa mengalahkan 28 naga langit ini. Ekspresi Harley serius. Dia dapat merasakan bahwa situasinya tidak terlihat baik bagi para malaikat. Berdasarkan situasi saat ini, mereka akan kelelahan sebelum mereka dapat menghabiskan kekuatan 28 naga langit. Begitu mereka kehabisan kekuatan Dharma, mereka akan menjadi lebih rapuh daripada bayi. Mereka akan bergantung pada belas kasihan orang lain. Sepertinya kita hanya bisa menggunakan kartu truf terakhir kita. Saya benar-benar tidak bisa menerimanya. Saya ingin menggunakannya pada akhirnya, tapi saya tidak menyangka harus menggunakannya sekarang. Sayang sekali. Oliver menyeka darah dari sudut mulutnya, dan cahaya dingin muncul di matanya. Tidak masalah. Mendapatkan setengah pesawat ini setara dengan mendapatkan manfaat tanpa akhir. Adapun harta karun di tempat lain, tidak apa-apa. Ini saja sudah cukup untuk memberi makan klan malaikat kita, belum lagi 28 jimat naga langit primordial. Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, ini bagus, kata Harley dengan suara yang dalam. Dia tidak merasakan sedikitpun penyesalan. Kamu benar, harta hanya berharga jika digunakan. Sekarang bukan waktunya pelit. Oliver mengangguk. Dia akhirnya mengambil keputusan. Ledakan. Dia meraih dengan tangannya yang besar dan segera mengeluarkan api putih dari tubuhnya. Api putih ini menyala dengan tenang di telapak tangan Oliver, berputar perlahan. Di kedalaman api, sepertinya ada karakter malaikat yang muncul. Mereka dicap dalam kehampaan, mengandung kekuatan penghancur yang mengerikan. Malaikat api. Corin terkejut. Dia mengenali asal mulai nyala api ini. Dia sangat terkejut. Ini karena Angel Flame adalah api mengerikan yang hanya bisa dikuasai oleh malaikat tingkat Sain. Itu dikenal sebagai api pemusnahan dunia. Sekalipun hanya ada sedikit nyala api, dapat mengubah area dalam radius 100 ribu mil menjadi zona mati. Ketika api putih ini muncul, dalam keadaan kesurupan, mereka seperti mendengar nyanyian malaikat agung. Itu seperti nyanyian malaikat. Uisi kuno datang dari surga. Saking husyuk dan husyuknya, membuat orang mau tak mau bersujud dalam ibadah. Apa? Kelompok malaikat ini sebenarnya memiliki Angel Flame. Siaping tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Dia juga bisa merasakan kekuatan mengerikan dari nyala api ini. Itu seperti bintang yang tinggal di dalamnya. Sekali meledak, pasti akan menghancurkan dunia. Bahkan jika puluhan ribu bom nuklir meledak pada saat yang sama, kekuatannya tidak akan sebanding. Faktanya, api malaikat ini diberikan kepada Oliver dan yang lainnya oleh malaikat tertinggi klan malaikat. Tujuannya adalah menggunakannya sebagai kartu truf untuk menghancurkan semua musuh yang mencoba menghancurkan rencana klan malaikat. Terima kasih telah menonton!